Informasi berikutnya, Saudara, tertimpa pohon saat upacara. Pohon tumbang menimpa belasan siswa saat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka di Wonogiri, Jawa Tengah. 19 siswa terluka dan 6 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Pohon tumbang menimpa pelajar saat mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka di halaman SMP Negeri 1 Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Tampak para siswa peserta upacara sedang melihat penampilan atraksi pramuka. Tiba-tiba pohon kering di lokasi tumbang menimpa 19 siswa. Siswa yang tertimpa pohon dibawa ke puskesmas Wuryantoro. 6 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba ada pohonnya jatuh gitu aja. Hmm gitu, mengenai berapa? Kurang lebih 19 anak. Benar. Dari berbagai SMK dan SMA tadi. Itu sedang apa, Bu? Mengikuti upacara peramuka. Peramuka. Itu sudah selesai atau baru? Baru mau mulai. Baru mau mulai. Kenam pasien dirawat inap agar dapat diobservasi lebih lanjut. Meski demikian, keenam siswa korban tertimpa pohon tumbang itu hingga saat ini kondisinya terus membaik. Ada 6 ya. 6 itu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Semua pelajar ya, Pak? Ya, semua pelajar. Ya, pelajar. Kondisinya bervariasi. Ya, mulai dari cedera. Ada yang cedera kepala, ringan sampai sedang. Kemudian ada juga yang patah tulang lengan atas. Kemudian juga memar di bahu. Jadi ada variasi. Ada juga yang cedera kepala sampai bengkak ya otaknya. Jadi sudah kita lakukan CT scan dan kita lakukan observasi. Dari 19 siswa yang tertimpa pohon, 6 orang dirawat di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri. Sementara 13 lainnya mengalami cedera ringan dan diperbolehkan rawat jalan. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Wonogiri, Jawa Tengah.